Bang mau nanya dalam posisi dicolokin tanpa dihidupin kondensernya nyetrum. Itu solusinya gimana ya bang? Oke, nyetrum ya hasilnya. Yang pertama ini buka dulu casingnya ya. Casing indoor ini teman-teman buka, lihat skrup-skrupnya. Lepasin. Buka casing indoornya. Terus cabut dulu stop kontak. Cabut ya. Kondensernya nyetrum ini, kondenser ya. Ini kondensernya nyetrum itu biasanya di kabel ini, kabel yang dari indoor ke outdoor ini ada sambungan guys. Ada sambungan ya. Sepanjang kabel ini ada sambungan. Terus sambungannya itu nempel di pipa nih. Jadi nyetrum. Nah, coba teman-teman lepasin kabel yang ke arah outdoor ini. Ini kan kabel yang satu, ada yang tulisan satu, dua. Grounding ini ke arah outdoor. Coba teman-teman lepasin. Jangan lupa dibuka dulu ya stop kontaknya. Nah. Lepasin semua yang ke arah outdoor. Nah. Nah. Setelah dilepasin, terus teman-teman colokin lagi. Colokin lagi. Colokin. Mau dihidupin juga gak apa-apa. C-nya ya. Terus tes lagi. Masih ada gak? Setrumnya. Ke belakang lagi ya. Nah, teman-teman tes lagi. Masih ada setrumnya gak? Di bodi ini, di kondensernya. Cek lagi ya. Kalau dia hilang, berarti kabel ini. Kabel ini, yang dari indoor ke outdoor ini ada sambungan. Nyempel di pipa ya. Pipa ini kan basah. Nyimpen air. Jadi, kalau ada sambungan, itu biasanya nyetrum ke sini ya. Cara gantinya gimana bang? Ganti kabelnya. Ganti kabelnya gini ya. Ini guys. Teman-teman ambil kabel. Ini ambil kabel ya. Kabel. Pastikan isi tiga nih. Isi tiga, grounding dipakai. Jangan gak dipakai ya. Biasanya pakai isi dua. Kayak gitu tuh gak sesuai standar. Terus, gimana caranya? Caranya gini. Masukin ke sini guys. Yang ini kita potong aja. Potong aja, anggapnya gak dipakai ya. Masukin ke sini. Masukin ke lubang yang, apa lubang, bobokan tembok itu. Bisa nih guys. Tuh. Masukin lagi. Nah, terus tarik lewat bawah sini nih. Nih. Kan kelihatan tuh. Sambil dorong sini. Nah, kan kelihatan. Terus masukin ke lubang sini. Nih. Lihat tuh. Nih. Nah. Masukin situ. Pasang nih. Yang coklat di angka satu. Kayak gitu ya. Biru di angka dua. Grounding dipasang. Di slot groundingnya. Di tempat groundingnya. Kayak gitu ya. Pasang, pasang, pasang semua. Skrup, skrup, skrup. Pastikan kencang. Ingat pakai grounding. Jangan pakai grounding. Karena grounding ini, yaitu mencegah kebocoran arus. Kayak gitu ya. Untuk pembumian. Nah, ini kabel yang tadi keluar sini. Tarik. Tarik ya. Ambil. Ambil kesini. Nah, pasang juga di outdoornya. Ujungnya tadi ya. Tinggal teman-teman samain aja. Ujung kabel tadi. Kalau yang tadi misalkan. Nah, yang ini kan gak kepake tadi. Lepasin aja. Yang tadi di indoor angka coklatnya di angka satu. Berarti satu. Yang biru di angka dua. Berarti dua. Nah, yang netral di sini, guys. Nih. Apa netralnya? Eh, anu apa? Sorry. Groundingnya. Satu coklat. Dua biru. Grounding di sini. Begitu. Ganti kabelnya. Tapi masih nyetrum juga, bang. Nah, terlaksa bang. Buka nih. Semua nih. Buka. Facing outdoor ini buka semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Terus abang lihat nih, yang pertama kapasitornya, rusak nggak? Kapasitor bisa diukur. Atau kalau dilihat dari fisiknya itu kembung ya, pecah. Ada kabel yang kenur nggak? Ada kabel kelupas nggak di sini? Lihat nih, kabel-kabel ini ada yang kelupas nggak? Nempel ke bodi. Kayak gitu guys. Lalu kapasitor yang rusak, teman-teman ganti kapasitor. Samain nilainya di sini ada 15 mikro ya, 15 UF tulisannya. UF gitu. Nah, teman-teman samain 15-15 juga. Cara gantinya biar teman-teman nggak bingung, foto dulu sebelum dibongkar nih, soket-soket sekun-sekun ini. Dan foto, nanti lihat lagi pasangnya, samain posisinya. Beli kapasitor yang sama aja biar teman-teman nggak bingung ya. Samain posisi-posisi kabel ini. Pastikan pakai sendal jepit, sendal karet, sepatu put karet gitu pada saat masang ya.